Apakah tertangkapnya mantan pejabat MA Zarofricar atas dugaan suap bisa jadi jalan untuk memberantas makalar kasus di tubuh Mahkamah Agung? Kami akan bahas hal ini bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami juga perlu menyampaikan juga saudara bahwa kami sudah berupaya mengundang perwakilan Mahkamah Agung namun berhalangan hadir untuk diskusi pada malam hari ini. Mas Zainur begini, MA mengklaim bahwa pengawasan mereka berlapis sehingga memastikan hasilnya tidak ada intervensi dari pihak manapun. Namun dengan adanya kasus ini celah mana yang bobol, bagian mana yang bocor menurut Anda? Ya tentu ini penyakit sudah berpuluh-puluh tahun ya, tidak mudah untuk memberantas. Celahnya terbuka lebar di semua proses. Mungkin memang di masing-masing pengadilan, misalnya untuk bertemu dengan hakim itu membutuhkan prosedur-prosedur yang harus dijalani. Tetapi kan pertemuan itu bisa dilakukan di luar gedung pengadilan, melalui perantara, menggunakan metode alat komunikasi, dan seterusnya. Yang perlu diketahui adalah bahwa kebiasaan untuk jual-beli perkara ini bukan hal yang baru, sekarang saja gitu ya. Sebelum Zara Frikar ini kemarin juga baru selesai disidangkan perkara Gesel Basaleh, sebelumnya ada hakim agung Dimiyati gitu ya. Dulu di tahun 2005-2006 itu juga ada kasus yang sangat menggemparkan di Mahkamah Agung, adanya dugaan jual-beli perkara gitu. Artinya ini memang penyakit yang sudah berlangsung puluhan tahun di mana hukum itu diperjual-belikan. Ada pihak-pihak yang berperan sebagai maklar seperti diduga adalah ZR ini. Ada pihak-pihak yang membutuhkan jasa hukum yaitu klien pihak yang berperkara. Ada pihak yang kemudian menjadi peran pembantu seperti advokat. Ada hakim-hakim yang memang itu kemudian mereka memiliki keunangan untuk memutus. Jadi celahnya di mana kalau begitu yang keliru di situ? Ya menurut saya seluruh bisnis proses ini sangat rahluan begitu ya. Kalau disampaikan bahwa pengawasannya sudah sangat ketat, saya pikir itu tidak menjamin adanya transaksi swap-nyuap yang sudah terjadi karena swap itu juga bisa dilakukan. Masalah integritas berarti menurut Anda di sini ya? Jadi persoalan? Satu integritas. Yang kedua juga menurut saya pengawasan. Yang ketiga ini bukan hal mudah untuk membongkar kebiasaan atau biasa disebut sebagai hal yang sudah membudaya begitu ya. Meskipun sebenarnya juga tidak tepat dikatakan sebagai budaya. Sehingga memang ini harus dibongkar total dengan adanya kejadian ditemukannya uang hampir 1 triliun di rumah Zara Frikar ini mas. Bisa dibayangkan mas, ini kan nilai komisi yang didapatkan oleh Zara Frikar ini kan kurang lebih 1 triliun. Kalau anggap saja komisi adalah 10% dari nilai transaksi berarti sangat mungkin Zara Frikar misalnya ini selama 10 tahun mentransaksikan misalnya bisa sampai puluhan triliun. Artinya ini adalah satu bukti bahwa hingga hari ini hukum itu masih dengan mudahnya diperjualbelikan oleh mereka-mereka yang memiliki keundangan untuk memberi kata putus yaitu para pengadil hakim gitu mas. Oke, MA langsung membentuk yang namanya tim pemeriksa dan ini anggotanya datang dari mereka-mereka yang ada dalam kamar pengawasan. Dan ditegaskan oleh pihak Mahkamah Agung ini hanya menyentuh ranah etik. Sejauh mana kemudian Anda yakin tim pemeriksa ini bisa membuka kotak Pandora dibalik maklar kasus yang ada di tubuh MA ini? Ya sepertinya untuk tim yang dibentuk ini berfokus kepada perkara Ronald Tanur. Artinya untuk mencari ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim majelis kasasi yang menyidangkan perkara Ronald Tanur ini. Kita tahu Ronald Tanur itu difonis bebas di tingkat pengadilan pertama, kemudian di tingkat kasasi dipidana dengan pidana 5 tahun. Tetapi kan kita tahu juga bahwa tuntutan jaksa penuntut umum itu kan 12 tahun. Artinya memang masih sangat jauh antara apa yang dituntut dengan apa yang dijatuhkan fonis. Nah artinya yang dibentuk oleh MA ini adalah untuk mengusut apakah perkara Ronald Tanur itu ada pelanggaran kode etiknya atau tidak. Tapi tidak diberi tugas tim yang sedang dibentuk ini untuk membongkar dugaan permainan Markus, permainan jual beli perkara yang diperankan oleh Zara Frikar ini. Tidak diberi tugas untuk membongkar siapa saja hakim-hakim dan pejabat lain di internal mahkamah agung yang menjadi jejaring dari Ronald Tanur selama berpuluh-puluh tahun ini mas. Oke, jadi peluangnya bagaimana kalau begitu kalau Anda menaruh pertanyaan tim ini bisa mengusut kasus lain yang dimainkan dalam tanda kutip oleh si Zara Frikar ini. Peluang apa yang bisa memungkinkan agar makelar kasus ini bisa diusut tuntas menurut Anda? Menurut saya MA untuk yang pertama harus kooperatif terhadap kejaksaannya. Ini bola memang ada di kejaksaan agar kejaksaan itu bisa membongkar dan meruntuhkan jejaring mafia hukum yang dikendalikan oleh Ronald Tanur ini. Kalau MA membentuk tim untuk memeriksa majelis hakim kasasi Ronald Tanur itu silahkan. Tetapi untuk yang Zara Frikar, Zara Frikar itu bolanya ada di tangan kejaksaan. Kejaksaan silahkan untuk teliti uang 1 triliun itu dari mana saja, yaitu pihak-pihak yang berperkara, advokatnya siapa. Kemudian hakim-hakim mana saja yang dibeli oleh perkara-perkara yang diurus oleh Zara Frikar ini. Dan semua itu harus diproses secara pidana, tidak boleh berhenti hanya di level etik. Kalau MA dengan tim bawasnya itu kan betul, itu hanya bergerak di level etik. Apakah ada pelanggaran kode etik hakim? Tapi kalau kejaksaan, ini bisa meruntuhkan jejaring mafia hukum Zara Frikar ini dengan pendekatan pidana. Tentu bisa digali lagi komunikasi yang pernah dilakukan oleh Zara Frikar dengan hakim siapa saja, dengan advokat siapa saja, dengan pihak yang berperkara siapa saja, jumlah uangnya berapa. Juga bisa menggunakan pendekatan selain tindak pidana korupsi, juga tindak pidana penjujuan uang. Saya juga tidak yakin bahwa uang 1 triliun itu hanya itu saja yang dimiliki oleh Zara Frikar. Bisa jadi masih ada harta benda lain, termasuk juga yang kemungkinan sudah dicuci, dimasukkan ke dalam usaha, dipalihkan misalnya menjadi aset, dimasukkan ke dalam bentuk saham, dan lain-lain. Sehingga ini masih menjadi pekerjaan besar bagi kejaksana untuk bisa mengungkap dan meruntuhkan jejaring mafia peradilan ini. Sehingga tim pemeriksa ini menurut Anda punya peluang untuk memeriksa selain dari tiga hakim yang menangani kasasi Rona Tanur, tapi pihak-pihak lain yang berkaitan juga dengan kasus Rona Tanur di tingkat kasasi itu tadi? Harapan saya, Mahkamah Agung selain berfokus untuk menyelesaikan kasusnya Rona Tanur, membentuk tim investigasi, tetapi juga saya berharap Mahkamah Agung membentuk tim untuk juga mendukung kejaksaan membongkar jejaring mafia hukum yang terkait dengan Zara Frikar. Itu menurut saya dua hal yang berbeda. Kalau yang Rona Tanur sepertinya Mahkamah Agung on the track, tapi untuk mendukung pengungkapan jejaringnya Zara Frikar, itu sampai sekarang kita belum mendengar dari Mahkamah Agung, dan kita sangat berharap agar Mahkamah Agung mau membuka diri, ini adalah kesempatan baik untuk terjadinya perbaikan secara menyeluruh dan mendasar. Penyakit ini sudah diderita puluhan tahun, ini kanker di dalam internal badan peradilan, ini kanker yang memang harus diobati, harus dicabut dari akar-akarnya, dan tidak akan bisa bersih kalau semua dilokalisir hanya di level perkara yang terkait dengan Rona Tanur. Oke, tim usulan Anda itu menurut Anda lebih baik dipakai adalah orang-orang dari anggota MA juga, atau dari pemerintah, atau dari pihak eksternal yang diluar dari kapasitas ruang yudikatif itu tadi? Ya kalau secara hukum administrasi memang kalau untuk pembenahan di internal MA itu menjadi tugas dari Mahkamah Agung, tetapi menurut saya ini level jual beli perkara Markus ini sudah sangat kronis, saya berharap agar MA bersedia membentuk tim, membuka diri untuk adanya tambahan tim dari eksternal, ya misalnya dari Komisi Judisial, juga saya pikir ini perlu untuk berbicara dengan pemerintah, berbicara dengan DPR, DPR juga dapat menggunakan fungsi pengawasannya untuk melakukan apa? Yang pertama adalah menjamin bahwa proses hukum terkait dengan Zorofrikar dan jejaringnya itu bisa dilakukan tanpa intervensi. Yang kedua, dilakukan review system. Mana saja celah-celah kebocoran yang memungkinkan para hakim ini bermain perkara. Yang ketiga, agar dapat ditawarkan obat bagaimana ke depan agar hakim ini tidak lagi bermain perkara. Kemarin kita baru dengar bahwa misalnya pemerintah mengiakkan permintaan dari para hakim mengenai peningkatan kesejahteraan. Kami dukung betul itu, tapi sekali lagi peningkatan kesejahteraan semata saja itu tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan perkara korupsi. Sehingga ini butuh review system gitu ya, apakah memang juga penyebabnya tidak hanya sekadar di internal makam agung, tetapi juga terkait dengan misalnya dengan dikejaksaan, dengan dikepolisian. Juga perlu direview apakah ada peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi dan mencegah orang untuk bertransaksi korupsi. Yang kami pahami sampai sekarang adalah hal-hal yang seperti yang terjadi di Ronald Tanur dengan Zara Frikari ini, suap dalam bentuk jual berperkara itu akan semakin sulit dilakukan kalau Indonesia itu punya undang-undang perampasan aset yang mengkriminalisasi illicit enrichment dan juga unexplained wealth. Yang kedua adalah memperbaiki LHKPN disertai dengan sanksi. Tadi dikatakan bahwa Zara Frikari ini LHKPN-nya 50 miliar, lah di rumahnya saja ada 1 triliun. Hampir 1 triliun itu tadi nilainya. Hanya 50 miliar. Kenapa? Karena di dalam undang-undang 2899, LHKPN itu tidak disertai sanksi kecuali sanksi administrasi yang tidak pernah ditegakkan. Oke. Jadi kalau tidak lapor itu tidak kena sanksi, kalaupun lapor-laporannya salah seperti Zara Frikari tidak benar, itu juga tidak ada sanksi apa-apa. Sehingga memang perlu level kebijakan dan saya berharap juga Presiden Prabowo punya perhatian terhadap ini agar mafia hukum, mafia peradilan ini segeralah untuk bisa ditumbangkan agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih lagi mas. Ada tiga nama hakim yang disebut dalam catatan transaksi Zara Frikari ini di kediamannya saat disita barang-barang itu oleh Kejaksaan Agung begitu. Kalau kemudian dalam penelusuran ini dilakukan oleh tim pemeriksa MA, kemudian terbukti ada pelanggaran di situ, sanksi apa yang paling berat menurut Anda bagi hakim yang terlibat dalam swap khususnya dalam kasus yang dihadapi oleh Ronak Tanur ini? Ya tentu nanti masih harus menjalani proses hukum ya, tetapi kan kalau terlibat dalam swap artinya melakukan tidak pidana korupsi tentu sanksinya adalah pidana. Dan saya berharap nanti kalau memang terlibat dan terbukti bisa dijatuhi hukuman maksimal. Yang kedua tentu harus ditegakkan kode etik Kepaha di Mahkamah Agung tentu harapannya ini kalau memang mereka terlibat satu-satunya jalan adalah diberhentikan sebagai hakim dan juga sebagai pegawai di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sanksi tegas itu bisa menjadi peringatan untuk yang lain. Yang kedua saya juga berharap agar di Mahkamah Agung itu selalu diterapkan sanksi administrasi untuk pimpinan satuan kerja yang anggotanya melakukan pelanggaran korupsi. Tidak hanya proses pidana kepada mereka yang melakukan, tetapi secara administratif pimpinannya yaitu ketuanya itu juga harus dicopot dari jabatan karena telah gagal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para hakim ini. Itu catatan penting dan pengusutan ini yang menarik untuk dicermati. Mas Zainer Rohman dari Pukat UGM terima kasih banyak sudah berbagi pertenangan bersama kami. Selamat malam, sehat selamat untuk Anda. Selamat malam, sehat selamat menikmati.